Halo gengs, ketemu lagi Langsung aja ya geng Hari ini geng aku pengen bahas tentang sebuah cerita yang tadi malam Tadi malam itu kan aku nongkrong, aku ngopi sama temen-temen aku ya Jadi kebetulan sekali kita di saat kita duduk Ada di media belakang itu ada orang yang berbicara dengan temen dia Dia merasa payah banget Dia merasa ini banget dengan kehidupan dia loh Merasa apa, terpukul banget Karena dia merasa sebuah kekurangan loh geng Hingga akhirnya dia itu katanya kemanapun dia merasa malu Why, 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 why Jadi geng kita gak perlu untuk merasa malu ya Bagaimanapun keadaan kamu, bagaimanapun tentang kehidupan kita Bagaimanapun yang terjadi jika memang kita seperti ini Ya kita wajib untuk bersyukur Jika kita begini ya kita wajib untuk menghadapinya Jadi geng, kamu jangan pernah untuk malu dengan kehidupan kamu Hiduplah dengan seapa adanya Dan kamu wajib untuk bersyukur Jadi yang penting kita tidak malu-maluin diri kita Karena kita punya batasnya, kita punya etikanya Jadi kita tak tahu bagaimana membuat diri kita itu Berasa nyaman dan tidak menjadi malu-maluin Jadi bagi kamu-kamu yang merasa sebuah kekurangan Cobalah kamu untuk bangkit Cobalah kamu untuk lebih memikir Dan cobalah kamu untuk terbuka Bahwa kehidupan itu memang begitu Ada kaya, ada miskin, ada kecukupan, ada yang berkekurangan Semuanya adalah tinggal kita Bagaimana kita membuat semuanya nyaman Yaitu kita dengan bersyukur Jadi geng Kamu yang merasa dengan serba kekurangan Jadi kamu tidak perlu untuk merasa malu Jadi nomor satu, kamu yang berasa dengan kekurangan Tidak perlu untuk merasa malu Baik itu kekurangan dengan Fisik kamu Ataupun dengan Masalah keuangan kamu Kamu harus menatap semuanya Dan kamu harus memikir Serta menerima apapun itu yang terjadi Jika mereka yang mau berteman dengan kamu Hanya memandang fisik kamu Lalu mereka menjawab It's okay, it's okay, it's okay Kita wajib untuk tersegur aja Kita tidak perlu untuk marah Karena kita harus mengenali diri kita Bahwa inilah kita Jadi geng Kita gak perlu untuk malu Untuk segalanya Kita belajar untuk pede Dan pede sebuah pede ya Jadi Apapun orang yang pengen berteman dengan kita lagi Dan kita ternyata Kita sebuah kekurangan Dan dia akhirnya Memilih teman untuk Mencari yang lebih Berduit Ya Itu adalah pilihan dia Dan kita wajib untuk Memahami Pahami tentang semuanya Jadi kita tidak perlu malu Dalam keadaan seperti ini geng Dalam sebuah kekurangan Kita gak perlu untuk malu Jangan pernah untuk merasa malu Intinya itu kita adalah bersyukur Bersyukur kepada Tuhan Dan bahwa Dengan bersyukur ini geng Kita Mampu untuk menjadikan bahwa kita Adalah orang yang paling terbaik Di antara mereka Karena saat kita bersyukur Apapun itu Kita tidak akan pernah untuk menjadi sakit Kita tidak akan pernah untuk Menjadi banyak pikiran Jadi selanjutnya Kamu Jangan pernah malu Jika kamu Punya teman yang Serba miskin Sorry ya Sorry Maksudnya itu bukan serba miskin ya Begini Kamu Hidup Kamu punya teman Dan kamu lagi punya teman disana Dan Bagaimanapun kita harus memahami Saat kita hidup Meskipun kita berkomunitas Ataupun kita Tidak berkomunitas Akan selalu terjadi Yang namanya Hidup berkelompok Jadi Kamu Jika mempunyai teman Dia itu pengen banget Berteman dengan kamu Si Kemudian Kamu tahu Kehidupan dia itu Serba berkekurangan Dan kamu punya teman Si C Teman kamu si C ini Orangnya serba Wah Serba hebat Serba Uh Pohoknya Ulala banget Gitu Jadi Gang Di saat teman kamu si C itu Tidak Pengen berteman dengan kamu Kamu wajib untuk Mesyukuri Dating keadaan kamu Dan saat Kamu punya teman Serba berkekurangan Mungkin dia Tidak pintar Mungkin dia Miskin Ataupun Bukan miskin Sorry ya gang Bukan Maksudnya Mungkin Ya serba kekurangan Juga lah Gitu Dan kamu Mempunyai Kaya pun tidak Di bawah pun tidak Kamu Jadi kamu punya teman Seperti ini Dan kamu Gak perlu untuk Malu Untuk menunjukkan Kepada teman-teman Kamu Yang sudah lama Karena bagaimanapun Jika kamu punya teman Baru Dan ternyata Dia adalah Orang yang Sebab Berkekurangan Dan dia Juga Tidak pintar Dan dia juga Seadanya Malah terlihat Lusuh Kamu gak perlu Untuk malu Jika kamu punya teman Begini Kamu harus Menyadari Yang namanya teman Itu adalah Rezeki Yang namanya teman Itu adalah Segala sesuatu Yang akan Menimbulkan Dan mendapatkan Hal yang paling istimewa Bagi kita Entah sekarang Atau nanti Di masa depan Karena kita gak tahu Jika kita Punya teman Kita menghargai Dan kita Mengerti tentang dia Nanti suatu saat Mungkin Dunia akan berbalik Dan dia akan menjadi Sukses Dan kamu belum juga sukses Siapa tahu Dia akan ingat sama kamu Dan dia Akan memberikan sesuatu Yang terbaik Dan terhangat Serta Terenak Buat kamu Jadi Kamu gak perlu Untuk merasa Malu Sama teman-teman Kamu yang lain Yang teman-teman Kamu Di area Kamu Yang mungkin Mereka adalah Seorang golongan mewah Dan kamu juga Termasuk golongan mewah Dan kamu berteman Dengan mereka Lalu kamu punya Teman yang Serta berkekurangan ini Pasti mereka Akan mencibirkan Sudah pasti Di antara mereka Itu sudah pasti Akan mencibir Bukan semuanya Jadi di antara mereka Di antara mereka Itu pasti ada Mencibir Kamu berteman Kok bukan golongan Kok rendahan banget Kenapa kamu Mau berteman dengan dia Kan Ada aja nih Gue Sebagai teman-teman Dia bilangkan begitu Jadi Di saat Orang mencibir begitu Kita gak perlu Untuk malu Gak perlu banget Gak banget Jadi Kita gak perlu Untuk Malu loh gengs Buat apa Kita malu Ya pastinya Kita wajib Ngesukuri Itulah Dia teman Itulah Dia sahabat Dan dia Yang diberikan oleh Tuhan Untuk kita Agar kita bisa Untuk bersyukur Bahwa keadaan kita Lebih baik dari dia Dan kita harus Menghargai dia Bagaimanapun itu Itu yang kedua Jadi yang ketiga Mungkin kamu Yang punya orang tua Agai orang tua kamu Sayangnya orang tua kamu Sebelum mereka Tidak ada Pasti kamu akan Merindukan dia Di saat mereka Sudah tiada Jadi Kemanapun kamu Kemanapun orang tua Kamu ngajak Kamu Gak perlu Untuk malu Di saat Dia pengennya Gemar Bersama kamu Kamu melihat Keadaan orang tua Kamu begini Halusuh Mungkin apa Karena kamu Wajib berpikirlah Kamu untuk bisa Bagaimana membuat Mereka nyaman Mungkin Memberikan segala sesuatu Agar terlihat indah Jadi Di saat Kamu punya teman Teman mau berkunjung ke rumah Dan kamu melihat Orang tua kamu Seperti ini Orang tua kamu Tidak seperti mereka Yang elegen banget Seperti orang tua Mereka yang elegen Yang Super wah Sedangkan orang tua kamu Cuma dengan Pakaian lusuh Dengan apa adanya Dengan Kesederhanaannya Jadi Kamu gak perlu Untuk malu Dengan teman-teman Kamu itu Gak perlu malu Tunjukkan Dia lah orang tua Dia lah Dia lah pahlawanku Dan dia lah Yang membuat aku Seperti ini Jadi Jangan pernah Kamu untuk Membangga-banggakan Orang lain Jika kamu masih Punya orang tua Maka banggakan Orang tua kamu Maka Kamu gak perlu Untuk malu Jangan pernah Kamu merasa malu Di hadapan teman-teman Kamu Bahwa orang tua Kamu Seperti ini Dan lagi geng Dalam persahabatan itu Pasti Orang akan Memilih Wah Bajunya hebat Wah Bajunya bagus Wah Bajunya bermerek Wah Bajunya Wow Wow Hal gaya selangit Kita gak perlu juga Kali Untuk memperlihatkan Hal seperti ini Jadi Jadi Jika kamu punya teman Yang Bajunya selangit Pakaiannya Selangit Kamu gak perlu Untuk menuri mereka Cukup kamu Dengan berpakaian Kamu sendiri Jadilah diri kamu sendiri Jadi kamu tidak akan Penal untuk Merasa Malu Jadi Dia ngajak Berkumpul Yaudah kita ngumpul Katanya pakai Kode Kode Dress Seperti ini Ya kita gak perlu Untuk mewah-mewah Kali Ya ada aja Yang sederhana Yang ada kita pakai Dan kita bawa Ke acara Jadi Ngapain sih Untuk malu Gak perlu Gak perlu banget kan Dan kebanyakan sih Zaman sekarang ya Di antara 100% itu Ya Ada 70% Kebanyakan mereka Yang ikut hidup itu Terbawa harus Dimana ikutan Trend Dimana teman Berpakaian dengan harga mahal Ikut-ikutan juga Padahal kamu Padahal dia Hidup itu pas-pasan Hidup itu dengan Ya Serba kurang juga Tapi kenapa harus dipaksakan Untuk membeli hal-hal yang mewah Hanya demi menuruti Teman-teman kamu Jadi gak perlu geng Kita gak perlu Untuk malu Dengan keadaan kita Dengan pakaian kita Sesederhana mungkin Semurah mungkin Baju kita Jadi kita gak perlu Untuk malu Tetap menjadi diri kamu Tapa harus mengikuti mereka Karena jika kita harus mengikuti mereka Yang sudah punya super ruah Super banyak uang Dan Mahal-mahal Jika kamu harus Menirukan gaya mereka Hanya demi untuk tampil Di depan hal yang ramai Bersama mereka juga Itu Yang akan membuat kamu hancur Kamu akan hancur Karena apakah mereka peduli Dengan kamu Jika kamu sudah hancur Gak lagi kan Mending uangnya kamu tabung Untuk kehidupan kamu Untuk beli sesuatu hal yang Perlahan Yang kamu bisa Menunjukkan kepada mereka Bahwa kamu Begini Kamu mampu Jadi Di saat kamu punya baju yang Super murah Dan kamu ngumpul Sama teman-teman kamu Yang sebenarnya mereka Adalah orang kaya juga Mereka Baju mereka mahal-mahal Jadi kita gak perlu Untuk ikut-ikutan Kita gak perlu untuk Membeli hal seperti itu Dan kita cukup ada Pada diri kita saja Dengan Apa adanya Dengan kesederhanaan kita Ini yang wajib kita Lakukan loh Jadi bagaimanapun itu Tetap menjadi kehidupan Pribadi kamu Untuk menjadi Diri kamu sendiri Tanpa harus mengikuti mereka Dan tanpa harus Merasa malu Dengan keadaan kamu Yang sederhana Paling sederhana Dan paling kekurangan Yang penting kamu mampu Untuk berdiri Kamu Ya Sudah siap dengan berkah Bahwa kita Menerima apapun Yang orang bilang Bahwa kita harus Senyum Dan kita Wajib untuk Bersyukur loh geng Jadi Apapun itu betulnya geng Kamu gak perlu Untuk malu Di hadapan teman-teman kamu Di saat mereka Wah Kamu tidak Jadi Apapun itu Perbedaan itu Hanya sebuah perhalang Yang akan Menunjukkan kita Menjauh dan menjauh Jika kita Merasa malu Jadi Kita gak perlu Untuk merasa malu geng Tampil apa adanya Yang penting Terserah mereka Mau meneman dengan kita Terserah mereka Mau pergi Mereka mau bertahan It's okay Gak apa-apa Yang penting kita Tidak malu dulu Dengan kesederhanaan kita Karena Bagaimanapun geng Nilai kesederhanaan kita itu Adalah Bekal kehidupan kita Di masa depan Karena Menentang kehidupan lagi Kita Gak akan tahu Bagaimana caranya nanti Di saat keamlian Kalian sudah mungkin Berkeluarga Jika kalian tetap Bepoyak-poyak Kalian gak akan Pernah tahu Apa itu Dengan kesederhanaan Apa itu Dengan apa adanya Apa itu Bisa bahagia Dengan sederhanaan Dan apa adanya Kalian gak akan Pernah tahu Jika kalian hanya Terus mengikuti Aturan-aturan Seperti teman kamu Yang punya Wah Wah Jadi geng Jadilah diri kamu Tanpa perlu Harus menjadi malu Asal Tidak malu-maluin Yaudah geng Thank you ya Inilah cara-cara Untuk Kamu Agar tidak Tak perlu Malu Tidak Thank you Tidak Tidak